halo assalamualaikum tulur berjumpa lagi dan saya lia menawal perempuan kabar tulur sehat kan? nah di video kali ini saya memasak masakan hongkong musim panas sayuran ini adalah sayur siudong joy ini adalah fudoy jadi bisa pakai ini jadi anak ebus kukis salo ini seneng banget sama ini tapi ini tidak boleh makan setiap hari jadi aku masak ini satu minggu, satu kali kadang dua minggu, sekali jadi tidak boleh sering-sering makan ini kalau di keluargane bosku oke, ini saya potong dulu seperti ini sesuai selera dan setelah itu ini saya tambahkan dengan wortel jadi pakai wortel biar ada warna merai biar kita seger oke, setelah itu bumbunya ini ada jahe dan juga bawang putih bawang merah sesuai selera majikan kalau majikannya suka bisa ditambahkan kalau tidak suka tidak dikasih juga tidak apa-apa ini saya potong seperti ini dan setelah itu ini jahe ini saya geprek saja nah seperti ini oke, ini saya sisihkan dulu sudah siap ini dimasak ya lor ya lanjut lor dan setelah itu ini saya ambil mangkok ini saya pakai bumbunya ya bumbunya saya menggunakan saus abalon atau bawijan apa jenisnya bawijan bawijan atau bawijan ini adalah saus abalon ini saya pakai 1 sendok lalu ini adalah saus tiram saus tiram itu memang tidak gojaki paham gak? jadi masih sedikit ditambahnya sedikit air pake secukupnya terus tambah merica bubuk dan setelah merica bubuk tambah ini adalah air tambah ini air terus diaduk sampai merata kalau sudah merata bisa disisikan dulu ini tidak akan kasih tepung maizena soalnya nanti kalau sudah matang dikasih larutan dan setelah itu larutan tepung maizena ini sayur saya cuci bersih seperti ini saya pake sayur siudongjo yang kecil-kecil atau sayur pakcoy iya bener pakcoy kalau di indonesia setelah dicuci bersih ditiriskan dulu seperti ini siap memasak siap memasak lalu panas wajan dulu terus tuang minyak secukupnya lalu ditumis dulu ini adalah baput dan juga jahe gepreknya nah ini bawang putih bawang merah ini bisa dicincang bisa dipotong seperti ini pokoknya sesuai selera kalau misalnya saya tidak suka bawang putih bawang merah pakai jahe saja juga bisa lor pokoknya disesuaikan selera ini majikan soalnya setiap majikan kan seleranya bito-bito gitu oke seperti ini ini apinya menggunakan api sedang kalau aku tidak ada wajan telepon ini tidak ada api sedang tapi kalau menggunakan wajan stainless kalau sudah masukkan ini sayurnya itu apinya api besar ya lor jadi benwarna hijau dan rasanya itu enak terus ini saya tambahkan dengan garam dan juga gula pokoknya garam gula itu tetap ya lor itu sedap sayuran gitu ya dan juga warnanya menjadi hijau terus dimasukkan wortel terus ditutup dulu sebentar seperti ini nah ditumis-tumis lagi kalau sudah agak rotuk layu kan maksudnya tidak terlalu keras banget terus ini dimasukkan fodei soalnya fodei ini dimasak tidak boleh terlalu lama ini diganti sosis juga bisa oke setelah itu dituang saus yang sudah diracik terus kalau kurang air bisa ditambahkan air secukupnya oke dimasak dulu dan bumbu meresap kita tidak tutup kalau masak sayur saya tutup dan air selanjutnya ijuruyuruyo oke seperti ini lalu dibuka nah ini masaknya tidak usah terlalu empuk tergantung masaknya siapa kalau aku kan masaknya orang dewasa semua jadi ini tidak terlalu matang tapi kalau semisalnya masaknya orang tua mungkin empuk tergantung sama masaknya siapa oke dulu ini sudah matang ini tidak tak incipin karena ini ada foto itu adalah babi jadi kira-kira tadi bumbunya tak kira-kira sendiri insyaallah pas ini habis alhamdulillah terus ditambahkan larutan tepung maizena ini terlalu kental ini kita tambah sedikit air supaya tidak terlalu kuwental kental tapi tidak terlalu ini sudah matang tunggu mendidih semua terus bisa ditaruh di piring ini sudah saya taruh di piring sudah siap didangkan kanggu majikan lor nah ini cara ini sangat mudah dan gampang pokoknya selamat mencoba semoga majikan saya suka seperti majikanku soal selera majikan masing-masing ini musim panas masak simple ada sayur foto bisa diganti dengan sosis kalau suka oke matursuan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye tunggu di next video lagi dulu bye bye